Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Jelis Joker yang akan mereview beberapa saham yang sudah satu kurun waktu satu bulan kita melaksanakan trading bersama. Sejak didirikannya Sobat Joker Trader ini merupakan wadah diskusi saham untuk mewadahi teman-teman baik pemula maupun yang sudah profesional. Saya mewadahi grup ini sebagai wadah grup diskusi di mana saya ingin bertujuan mengedukasi teman-teman pemula untuk mendapatkan ilmu-ilmu saham secara gratis tanpa berbayar. Tetapi jika teman-teman perlu wadah lebih privasi juga bisa PM saya untuk lanjut mengenai belajar teknikal. Saya tidak mematok harga, saya hanya mematok harga apresiasi saja. Terima kasih juga untuk satu kurun waktu satu bulan ini kita trading dengan penuh semangat dan menghasilkan cuan yang cukup besar juga dan juga cut loss beberapa saham. Lanjut saja kita akan melihat saham-saham apa yang saya akan share terkait saham-saham yang sudah berpotensi sejak satu kurun waktu bulan ini. Yang pertama kita lihat secara komposite, ada inside beberapa kecil untuk komposite. Komposite tertahan searah resisten trendline-nya dan sekarang berada di middle sideways di area 6104 sampai 5947 dan sekarang berkutat di 6033. Jika mengalami penurunan, kemungkinan penurunan sampai 5975 sampai 5947 dan akan menjadi retest kembali untuk membentuk pola bulis berikutnya. Sebelumnya saya akan memperlihatkan cuan profit untuk satu bulan kita bersama Sobat Joko Trader di mana didirikannya pada 29 Mei saya sudah memberikan ulasan-ulasan terkait saham-saham yang sudah menarik. Ini merupakan beberapa saham yang sudah kita ambil dan kita tradingkan. Ada 23 saham yang saya ingat dan sesuai ulasan kita entry dan profit. Yang pertama dia NPC, ACRA, NPGF, ISAT, FREN, TOWER, TEBIC, TELKOM, EXCEL, SEN, KIOS, APIC, BABP, BCAP, BEHIT, PNBS, BVIC, PMMP, CCSI, AGRO, ERA, TAPG, dan BRICE. Beberapa saham ini adalah saham day trader atau day trading atau scalper sering dikatakan dan ada juga saham swing. Untuk saham profit terbesar ini, NPGF ini merupakan proyek pertama arah dan proyek pertama beggar untuk di Sobat Joko Trader. Analisanya cukup ulas, saya buat pada di Youtube channel sebagai informasi teman-teman di Sobat Joko Trader. Itu pada 3 minggu yang lalu terkait Sobat Joko, saham pupuk masih murah. Dan inilah hasilnya, kita entry di 91 pada area swing low-nya yang saya ingat. Swing low kita break, belilah di 91 dengan kuat dan kita jual di harga 200. Jika teman-teman menjual di harga 264, saya pikir juga cukup jelas NPGF. Saya ingat, teman-teman, om apakah sudah bisa jualan? Sudah bisa? Ini height-nya di 236, saya jual di 200 sebagai target optimum saya. Saya pikir secara skema, secara teknikal sudah cukup untuk saya untuk taking profit. Kemudian ada Accra, ada Istad, Friend, ini beberapa saham yang swing. Tower, cut loss 2% sesuai trading, di mana Tower dan Tebik ini sesuai ulasan. Ada di saham 4G, apa saja telekomunikasi, 3 minggu yang lalu. Lalu ada saham telekom, Excel dan Send yang ada di wadahnya juga, kios apik, BABP sesuai ulasan. Terkait saham MNC ini, ya, MNC kita entry di tanggal 4 Juni setahu saya, sore, untuk jajan minggu depan. Dan profit-nya cukup lumayan, karena hari Seninnya dikasih arah, saya menjualnya saja. Tetapi ada teman-teman yang profit-nya hampir 75%, 80% akibat hype-nya MNC Bank Digital kemarin dari BABP ini. Karena induk-induknya, saudara-saudaranya juga ikutan. Maaf, ini ada kondisi hujan, jadi sedikit berisik. Lalu juga review kembali PNBS. PNBS ini, kita pantau bersama, dari harga bawah, PNBS itu dari harga 120-an. Di sini, harga 120-an. Dan saya juga sudah membahas sebelumnya PNBS. Untuk teman-teman, seingat saya itu, sebentar, PNBS itu ada saya bahas sebelumnya. Ya, ini, 5 hari sebelum, per tanggal hari ini, hari Sabtu. Saham bank murah, potensi terus murah. Kita entry bareng, untuk sampai MBS. Dan harga 154 sampai harga 151. Taking profit saja, saya pikir, untuk teman-teman, dan teman-teman juga mungkin ada yang taking profit. BVIC, kasusnya kita cut loss. Ini cukup dalam BVIC, kenapa? Karena mengikuti hype-nya bank digital, saya pikir BVIC memiliki potensi. Tahu-taunya kita entry, dan terkena cut loss di sini. Kita entry 178, saya cut loss di area 167. Sangat-sangat disayangkan, ya. Lalu juga ada PMMP, ini juga ada proyek terkait udang. Saya ambil, PMMP ini cukup bagus juga. PMMP memiliki potensi break. Breaknya 430, kita entry-nya di area 380-an, dan jualnya saya di 440. Sudah profit, ya, 8,4% CCSI, sesuai ulasan. Lagi-lagi, setiap minggu saya memberikan ulasan-ulasan saham. Saham-saham yang berpotensi murah, seperti ini. Saham gorengan kasih cuan, 5 hari yang lalu. Lalu juga ini ada, pilih saham berpotensi profit, 1 minggu yang lalu. Lalu juga ini, terkait CCSI, film agro era, 1 minggu yang lalu juga. Saham gorengan kasih cuan, untuk teman-teman sobat joker. Saya pikir, teman-teman sobat joker, harus memperhatikan setiap ulasan secara lengkap. Mengapa? Karena informasi terkait saham-saham yang kita akan incar, kita akan lihat secara 1 minggu, ataupun swing, trading. Bisa kita pastikan dari video ulasan saja. Karena sangat membantu saya untuk memberikan informasi secara mudah kepada teman-teman, dan teman-teman juga bisa mengulangnya berkali-kali untuk ajang belajar juga. Secara teknikal, maupun bandarmologi. Karena saya juga mengulas secara bandarmologi, bagaimana mengambil tanggal untuk kita melihat bandar, akumulasi di mana, bandarnya ku di mana, seperti itu. Lalu ada saham TAPG, ini yang cukup lucu, saham TAPG. Kenapa? Kita entry-nya 1 minggu yang lalu. Saya buat ulasan itu, TAPG uptrend, ada bullish reversal, seperti NPGF. TAPG ini merupakan saham sawit, di mana saham sawit ini mengikuti harga CPO. Dan sekarang, skemanya sangat bagus. Kenapa? Karena pada saat itu dia break, ada wages reversal pelten, dan di sini break dia, di area 670, dan area breaknya itu di 665. Tutup di atas dengan volume kuat, dengan volume sebelumnya juga cakep. Dan di break lagi, untuk besoknya, hampir arah, namun ada false break di sini, karena ada resistance all time high-nya secara trend. Di sini dia false break, tetapi area yang 765 sampai 750 merupakan area supply. Benar sekali. Ini merupakan area supply yang sudah saya berikan ajang optimal profit. Namun, saya mengincar juga di 800, tetapi tidak dapat. Dan terakhir, di hari Jumat, saya me-calling teman-teman untuk ambil TAPG. Kenapa? Karena secara komoditi, harga CPO terakhir itu mengalami kenaikan 2-3%. 2-3% yang cukup CPO, 2-3% yang cukup kuat, kemungkinan besar akan menjadi area pantulan untuk saham TAPG. Jadi, kita ambil lagi saham TAPG untuk jajan sore hari Jumat. Kemudian ada breeze. Breeze ini ceritanya kita scalper kemarin, entry di 1875 dan jualnya di 2000. Jadi, secara gambaran untuk teman-teman yang baru bergabung dan sudah bergabung sejak lama di awal mula Sobat Jokal ini berdiri, kita sudah untung itu hampir 506,4% dengan card loss itu sekitar 20,9%. Jadi, kita patut bersyukur dengan performa teman-teman dalam saat trading, kita patut bersyukur atas keizinan Tuhan Yang Maha Esa juga kita trading dengan menguntungkan sebesar ini. Semoga di bulan depan kita akan mendapatkan performa yang sama dengan jualan bersama yang meningkat. Sekian dulu untuk ulasan saham saya, untuk review beberapa saham yang kita tradingkan dan swing trading untuk dalam kurun waktu satu bulan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat bergabung kembali untuk teman-teman yang baru bergabung.